selanjutnya kita akan desain dulu disini ini pom1 ini saya jadikan main pomnya ya Hai dia yang pertama Label kong-kong yang dibutuhkan itu labelnya kemudian data grid view buat tepulikan datanya eh textbox satu button-nya button buat cari data button buat tambah data Oh ya yang buat sama data ini buat lepas data ya tambah data update data kemudian hapus data kita atur dulu ini cukup di sini kita buka dulu misalkan ini propertisnya level satu ini saya akan ganti dengan tegaknya tuh tetap produk tetap produk one-nya saya ganti jadi tebal aja ukurannya kita akan jadi kedua-dua-duanya oke cukup di sini ya oke kita atur tukar temen-temen ini button-2 teksnya tuh lihat di ini aku bisa satu aku mau iya ini ini dan satu-satu saya jadikan dulu cari jadi data ini nama juga nama-nama itu jadi btn cari ini juga jadi btn refresh ke text box satu ini saya baca jadi tbc cari oke kita tunggu deh ukurannya kita samakan cukup hai 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 batang kedua atau batang tiga ya tiga text-nya itu janet f-data tutup namanya dengan batin itu itu n itu juga button ke empat namanya bcn t dan patiknya ini button 5 buat hapus data ya ke bcn hai 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 selanjutnya kedataknya tetepnya dan terjadi cdgpCGP tetapi tapi though oke untuk namanya kemudian kolom headernya kita tambahkan dulu ya ini kolomnya di kolom properties kolom bawah ya oke kita tambahkan yang pertama itu yang kolomnya kan kode-kode namanya kecil-kecilnya header tag-nya total aja ya kode-kode eh itu lagi atau tambah lagi itu produk-produk kode-kode sekarang harga beli kan harga beli ini harga beli di dalam turun rp-nya harga beli sekarang harga jual harga jual disepangkan disipun jual ada tag-nya harga jual elektrik terbiaknya misal lagi stop baris ya ada lima data ya produk-produk nama produk harga beli harga jualnya misal stop sekarang janya hapus ini itu kolom headernya itu supaya auto ini setnya ini cari-proveder polom headernya polom headernya ini polom headernya ini polom headernya terus saja saja kemudian kita cari nomornya elo-nya kalau datanya tetap di-palsekan di-allow user to add row-nya supaya tidak ini otomatis tambah data pasti klik ini seperti seleksi data grid-nya kemudian ini juga tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dihapas jadi si grid ini data grid ini hanya untuk menampilkan saja kita cari otomatisnya kita cari otomatis ya supaya otomatis kolom headernya itu ini ya propertiesnya itu pengen supaya ini jadi otomatis ya tadi kan awalnya kan jadi otomatis ini ya di awalnya kan ini ya ada kesampingan ada dikit ada ruas ada space dikit ya di sini nah ketika otomatis ini otomatis kolomnya itu dipilih diperlukan maka dia itu langsung menyesuaikan sesuai sesuai ini data grid-nya lebar data grid-nya oke ini kita hilangkan dulu ini yang sekolah lembut begini si raw header fix ini visibilnya cari namanya raw header visibilnya ini raw header visibilnya sekarang kita palskan nah jadi hilang ya ini saya kebutuhan biar lebih tetap takkan lagi nah cukup segini ya oke selanjutnya di ini untuk pengaturan properties data grid-nya sekarang di pom satunya supaya device tampil awal itu di tengah-tengah maka si start position-nya itu di awalnya itu ini ya center script di tengah-tengah layar kita coba dulu oke muncul ya untuk data produk ini sudah desain sekarang kita tambahkan pom baru lagi untuk ini untuk pom tambah datanya dan pom untuk upgrade datanya yang pertama saya akan tambahkan dulu buat tambah data selanjutnya biasa diprojek di solusiun file explorer-nya di kanan di no project-nya akan add oleh pom window di sini saya akan beri nama dengan pom add mf kita tutup dulu kebesaran kita tambahkan labelnya 1 5 data kan kita 5 data kemudian textbox 6 5 5 5 buat kode kode produk 5 produk raga beli harga jual dan stoknya kemudian buttonnya 2 buah ya kita tutup dulu ini di sini kita masukkan aja dulu dulu yang propertiesnya kita masukkan dulu stekernya itu stekernya itu produk 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 isi cukup ya kemudian label kedua jadi produk harga beli kolomnya kita sambil atur aja oke ya ada kesampingnya cukup ya kemudian ini yang label 3 jadi beli harga beli harga beli dalam kurung rupiah ya harga beli kita atur oke ada label 4 nya jadi harga jual rupiah juga kemudian tertutup kurung oke kita turun oke satu lagi ini ada sedikit ini nah oke kemudian satu lagi stok ya ini button utama button utama button utama jadi set aja set kemudian kedua jadi button kedua itu jadi cancel ya oke 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 ini salah cancel nah oke ini cancel ok cancel untuk si pom ini si tag nya kita ganti jadi jadi ini ad product ad product kemudian kita beri namanya stackbox satu ini jadi cb kode produk produk ini jadi cb produk untuk teko kedua tiga jadi tb harga beli teko keempat jadi tb harga sudah jual ini stok jadi tb stok button set untuk biar di pedir end oke button ini untuk desain ad product selesai Oke ada juga ada beli jadi produk tapi kode produk btn-save btn-cancel dan di platform pertama ini udah ya eh ini kita cek lagi datang review-nya select ini select modenya ini ketika nantinya tuh pas ada datanya itu pas selek itu langsung satu-satu bari itu diseleksi gitu di bagian select modenya itu full row select ya sekarang lanjut aja ditambahkan form baru nanti ini buat aneh pom update-nya karena sama kayak pom-uproduk si data atau ada toolbox itu jadi kita copy saja ya sering al-copy kemudian kita tambahkan dulu komnya dengan nama pom update oke sini cukup untuk namanya jadi jadi update produk kemudian supaya ini juga untuk si pom update ini di tengah-tengah screen atau tengah-tengah layar di sini saya akan ganti itu style position itu di center screen juga kemudian untuk style bouldernya style bouldernya tapi pom-nya pom style bouldernya ini pom border style jadi ini fix to window jadi itu hanya ada di ujung kiri kanan di atas satu ya button close aja ya lakukan ya di pom add juga ya di pom add produk juga samakan aja style position itu di center screen kemudian si pom style-nya jadi home order style yaitu fix to window oke sebelumnya belum berfungsi sebelumnya belum berfungsi selesai selanjutnya kita mulai ini mulai dengan cara menampilkan datanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.